Pemirsa pondok pesantren kini semakin populer menjadi pilihan bagi para orang tua yang ingin menyengolahkan anaknya. Ya, selain jumlah pesantren yang cukup banyak di tanah air, mutu pendidikan di pesantren juga tergolong baik untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Jumlah pondok pesantren yang cukup besar di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu alternatif pendidikan bagi generasi muda. Apalagi pola pendidikan pesantren yang juga mengedepankan pendidikan agama, dinilai banyak pihak bisa mencetak SDM yang bermutu. Oleh karena itulah Ketua Umum Partai Perindo Haritan Usudibyo mendukung pengembangan pendidikan di lingkungan pesantren. Hal itu ditegaskan hari usai bersilaturahmi ke pondok pesantren Tafizul, Quran Tumanggiri, Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya generasi muda yang berkualitas merupakan modal penting untuk meningkatkan produktivitas bangsa. Indonesia membutuhkan kalian, Indonesia membutuhkan generasi muda yang produktif, generasi muda yang mau membangun bangsanya sendiri. Peranan pondok pesantren dalam pendidikan penting sekali karena harus dukung, karena banyak anak-anak kita yang sekarang ini sulit untuk sekolah. Sebagai wujud nyata dukungan bagi pondok pesantren hari memberikan sumbangan 100 Al-Quran dan bantuan dana pendidikan sebesar 10 juta rupiah. Sebelumnya hari juga sudah berkeliling dan memberikan bantuan ratusan juta rupiah ke beberapa pesantren di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, jajaran pengurus perindo juga bersilaturahmi sekaligus berdialog dengan ikatan alumni pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Tim Liputan MNC Media melaporkan.